Intro Pemberitaan video mantuhan siang hari ini saya kasih judul unsubscribe Unsubscribe Dengan subtema disconnected to connect Terputus akan satu hal untuk terkonek dengan yang lainnya Ya seperti kita ketahui tema bulan Mei seperti yang Pak David sampaikan minggu lalu adalah Melati telinga roh dan kepekaan Ya melati telinga roh dan kepekaan Dan siang hari ini saya mau khususkan permintaan firman Tuhan Melati telinga roh dan kepekaan yaitu kita mau sama-sama belajar mendengar suara Tuhan Ya belajar mendengar suara Tuhan Saya akan bagi jadi empat bagian Saya akan menjelaskan dengan pendekatan apa, mengapa, bagaimana Dan saya akan akhiri dengan kesimpulan dan aplikasi Ya apakah itu mendengar suara Tuhan Ya apa sih mendengar suara Tuhan Tuhan itu ngomong Apa gimana Suara Tuhan itu apa ciri-cirinya itu kayak gimana Ya yang kedua kita akan menjelaskan Terus kalau sudah kita tahu tentang mendengar suara Tuhan mengapa kita harus mendengar suara Tuhan Saya akan jelaskan mengapa sih kita harus mendengar suara Tuhan Ya yang ketiga bagaimana cara kita mendengar suara Tuhan Dan yang keempat saya akan kasih kesimpulan dan aplikasi Ya saya harap Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa mengikuti saya Ya karena cukup banyak teori, cukup banyak firman Tuhan praktikal Yang menjadi dasar Tapi saya percaya kalau kita memperhatikan Saya percaya kita pulang akan diberkati Yang percaya katakan amin Ya mari hari-hari ini kita mau belajar tentang mendengar, belajar mendengar suara Tuhan Ya mari kita mulai Bagian yang pertama yaitu apa Ya apa, mendengar suara Tuhan Suara Tuhan itu apa, mendengar itu apa Mendengar atau listen adalah memberikan telinga Untuk memperhatikan terhadap suara dengan sungguh-sungguh Ya jadi kalau rejaman Inggrisnya Kalau saya tidak salah Ada listen dan hear Kalau hear itu hanya mendengar Tapi dia memperhatikan isinya itu apa Oh kedengeran Oh ada yang berbicara, oh saya mendengar Tapi kalau listen dia mendengar Dan dia tahu apa yang disampaikan sama si pembicara Dia memperhatikan, dia memberi telinga dengan sungguh-sungguh Eh orang yang di depan ini ngomong apa ya Oh si dia itu lagi ngobrol sama aku Kalau aku mendengar dia aku memperhatikan Aku memberikan telingaku Untuk memperhatikan kira-kira yang mau disampaikan ke saya itu apa Sehingga Kalau kita mendengar suara Tuhan Saya bisa kasih arti adalah Memberikan telinga, hati, pikiran dan segenap hidup kita Untuk senantiasa memperhatikan Ya garis bawah hal ini Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita Ya jadi mendengar suara Tuhan Itu secara singkatnya, secara simpelnya adalah Memberikan telinga, hati, pikiran dan segenap hidup kita Untuk senantiasa memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita Jadi gak hanya cuma kita tahu apa yang mau disampaikan Tapi juga kita perhatikan dengan sungguh-sungguh Oh Tuhan itu mau ngomong apa Jadi kita Kalau kita mendengar suara Tuhan adalah memberikan telinga kita Hati, kita pikiran, kita segenap hidup kita Untuk senantiasa memperhatikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita Mari kita siapkan satu ayat Yaitu Wahyu 3 ayat 20 Ya saya sudah siapkan di powerpoint Tapi juga saya mendorong Bapak Ibu, teman-teman bisa membuka juga di gadget masing-masing Atau di ala kita fisik Supaya kita bisa kasih tanda Ya kasih note Ya Wahyu 3 ayat 20 Saya mau ajak kita semua baca bersama-sama Dengan suara yang paling keras tentunya Siap Satu, dua, tiga Yes Jadi tadi kita sudah belajar tentang mendengar suara Tuhan itu apa Penjelasannya secara simple Nah sekarang kita mau belajar suara Tuhan Dari ayat yang sudah kita baca tadi di Wahyu 3 ayat 20 Saya meyakini Bahwa dari sisi Tuhan Pasti ingin berbicara dengan kita Sekarang tinggal maukah kita melakukan bagian kita Yaitu menyediakan diri kita untuk mendengar Ya saya ulangi lagi Saya tekankan ini baik-baik Jadi dari sisi Tuhan Tuhan adalah pribadi yang mau berbicara sama kita Ya Jadi bukan Ah apa sih Apa Tuhan mau berbicara Kayaknya Tuhan yang aku kenal Kayaknya cuma Lebih concern dengan hal-hal yang berbau pelayanan Dengan kerohanian Saat itu Tapi Dari sini saya semak Ketika saya persiapan Saya semakin diingatkan Bahwa Tuhan ini ingin berbicara dengan kita Di semua aspek hidup kita Keluarga kita Pekerjaan kita Ya masa depan kita Nah dari sisi Tuhan Tuhan pengen berbicara sama kita sekarang Dari sisi kita gimana Mau menyediakan diri untuk mendengar atau Ah enggak lah Karena saya percaya hubungan dengan Tuhan adalah hubungan dua arah Ya bukan satu arah Bukan kita aja yang berdoa Tapi ternyata kita juga yang mendengar Bukan Tuhan aja yang mendengar Ternyata dari sisi Tuhan juga Tuhan pengen berbicara Yang mengerti katakan amin Jadi ini yang mau kita mengetik Dahulu bahwa dari sisi Tuhan Tuhan pasti ingin berbicara buat hidup kita Dalam semua hal Ya dia peduli Karena dia mengasih kita Bapak Ibu Cuman Tuhan Ya di ayat favorit saya Yang saya selalu Sering beritakan di pebagian firman Tuhan Di Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah Allah itu peduli Dengan sekenap keberadaan kita Pekerjaan kita gimana Jodoh kita siapa Allah itu peduli Ya masa depan kita Semua Allah peduli Sehingga saya meyakini Tuhan itu pengen berbicara sama kita Tinggal kita hanya sekarang Mau mendengar atau enggak Ya Ini kebenaran yang harus kita pengen terlebih dahulu Kita lanjut Ya saya Kemarin Mempelajari dari buku Pendoa Saya akan membagikan sedikit Ya cukup banyak teori Dan saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti Ciri-ciri suara Tuhan Ya setelah kita tahu bahwa Tuhan Pengen ngobrol sama kita Pengen berbicara sama kita Nah kita juga perlu tahu Ciri-ciri suara Tuhan itu apa Sehingga kita bisa membedakan Mana suara Tuhan Mana cuma sekedar suara Hati atau kedagingan Apalagi suara daripada si jahat Jadi kita bisa membedakan Cara ini baik-baik Suara Tuhan Ciri-ciri yang pertama adalah Tenang dan sabar Ya tenang dan sabar Tidak menakutkan dan tergesa-gesa Ciri yang kedua adalah Jelas dan terarah Tidak membingungkan dan memaksa Yang ketiga Ada kasih Jadi kalau suatu saat kita mendengar Di dalam hati kita berkata Eh dia kan dulu pernah buat salah sama kamu Sekarang di kerjaan Jabatanmu di atas dia Ayo balas dendam Nah percayalah itu bukan Suara Tuhan Karena suara Tuhan ada kasih Yang percaya kadang-kadang amin Selanjutnya ada damai dan rasa aman Dan yang terakhir Tidak bertentangan dengan firman Tuhan Ini ada lima hal Yang kita bisa pakai Untuk memfilter Ketika misalnya kita tahu Kok di hatiku ada muncul ini Aku lagi bergumul Tentang si A Tiba-tiba di hatiku muncul Yang berhubungan sama si A Entah itu pekerjaan mungkin Atau ke kota mana Atau apapun itu Nah ini Suara Tuhan ada bukan ya Nah bisa dicek ke Lima hal ini Lima filter ini Ya supaya akhirnya kita bisa mengerti Tapi ternyata Banyak orang yang salah Memiliki pemahaman yang salah Tentang mendengar suara Tuhan Ya saya tuliskan disini Ada tiga bagian Yang pertama Mendengar suara Tuhan Hanya untuk orang-orang tertentu saja Ya Mendengar suara Tuhan Kan Wah itu hanya untuk misalnya Pak David dan Bulusi Dan teman-teman full timer Atau Orang yang pelayanan pendoalah Ya yang selalu berdoa Atau Present worship Atau pemimpin Saya ini kan jemaat baru Saya baru Saya juga belum melayani Atau saya melayani yang biasa saja Ternyata Tuhan berbicara Kepada semua orang Ya Tuhan tidak berbicara Kepada orang-orang Tertentu saja Tadi ayat Saya sudah jelaskan di awal Asal kita mau memberikan hati kita Tuhan pengen berbicara sama kita Jadi kalau sampai hari ini Kita masih berpikir Tuhan hanya berbicara Buat orang-orang Tentu saja Wih enak ya kok Philip Kotbahnya Wah saya barusan mendengar pesan Tuhan Wih kok enak ya Kayak kok Philip ya Eh Kita juga bisa loh mengalami hal yang seperti itu Yang mau katakan amin Yang kedua Pemahaman yang salah adalah Tuhan hanya berbicara secara audible saja Secara audible Artinya secara langsung Seperti saya berbicara seperti ini Ya Tuhan Sandro Dia enak Bisa mendengar Suara Tuhan langsung gitu Berarti kalau saya gak pernah mengalami itu Berarti saya tidak bisa mendengar suara Tuhan Hidup pun pemahaman yang keliru Nanti kita akan belajar bagaimana bentuk suara Tuhan Ternyata tidak hanya secara audible saja Audible itu hanya salah satu bentuk suara Tuhan Ya jadi ada banyak cara yang nanti kita mau belajar Nah pemahaman yang salah yang ketiga adalah Saya tidak merasakan aliran-aliran listrik Berarti itu bukan suara Tuhan Ya jadi Wah Waktu itu saya mendengar Waktu di CG Saya itu Mendengar suara Tuhan Saya itu ngerasa merinding Ya saya ngerasa Wah kayaknya Wah gimana gitu Loh sekarang saya pas memutuskan ini Kok gak ada listrik-listrik yang sama ya Jangan-jangan Ini bukan suara Tuhan ya Nah hidup pun keliru Hidup pun salah Ya jadi gak perlu harus kayak gitu Harus Wah gitu Aku memutuskan apa Wah itu suara Tuhan Gak ada Oh berarti bukan suara Tuhan Ya bukan seperti itu Ya ini adalah pemahaman yang salah Yang mau kita patahkan Yang mau kita hentikan Kalau ada salah satu dari kita Masih berpikir ketiga-tiganya Atau salah satu dari ketiga hal ini Tentang suara Tuhan Ya Nah setelah kita mengerti pemahaman yang salah Mari sekarang kita belajar sedikit tentang Terus Tuhan berbicara lewat apa saja Nah ini juga yang tidak kalah penting Yang pertama cara Tuhan berbicara adalah Yang pertama Firman Tuhan Firman Tuhan Nanti Bapak Ibu bisa buka di Masmur 119 ayat 105 Firman Tuhan Ya jadi sekarang setelah hari ini Ya kita tidak boleh lagi ngomong Aku tidak mendengar suara Tuhan Karena gak ada yang ngomong ke aku Di kupingku itu gak dengar suara apa-apa Nah kalau kita pengen mendengar suara Tuhan Kita bisa mulai dengan yang paling dasar yaitu Membaca dan merenungkan firman Tuhan Yang mau katakan amin Karena Tuhan juga bisa berbicara lewat Firman Tuhan Bapak Ibu Jemaat Tuhan Jadi sekarang kita gak boleh lagi ngomong Soalnya Tuhan gak ngomong sama aku Tuhan gak meneguhkan soalnya Kita sudah baca firman belum? Kalau kita sudah baca kita haus gak ketika kita baca firman? Atau langsung Sekejadian Hore aku sudah baca firman Atau hanya sekedar sambil lalu Kita haus gak? Kita disiplin gak ketika baca firman? Ya aku sekarang sudah gak baca firman Kenapa? Aku sudah tidak merasakan aliran-aliran lagi ketika baca firman Terus berhenti Tapi kita harus disiplin Dan harus punya hati yang haus dan lapar Ketika kita membaca firman Kalau itu kita kerjakan saya meyakini Kita akan bisa mendengarkan suara Tuhan Pesan Tuhan lewat firman yang kita baca Yang mengerti katakan amin Next Cara Tuhan berbicara Yang kedua adalah lewat suara roh kudus dalam batin kita Suara roh kudus dalam batin kita Ini tuh contohnya seperti alarm Ya misalnya kita lahir baru Terima Tuhan di baptis Yang dulunya ketika kita melakukan dosa satu Biasa-biasa ya Tapi sekarang setelah kenal Tuhan Tiba-tiba kok ada alarm ya Kok ada perasaan gak enak ya Nah itu suara roh kudus Itu suara Tuhan Tuhan juga berbicara Bisa berbicara lewat hal itu Semakin kita mendengar suara itu Suara itu akan semakin kuat Semakin kita membiarkannya Cuekin suara itu Bukan suaranya yang diem Tapi kita hanya yang semakin tidak mendengar Ya jadi bentuk yang kedua adalah suara roh kudus dalam hati kita Yang ketiga Hikmat yang muncul lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita Saya percaya kita semua pasti pernah mengalami satu masa-masa transisi yang gak gampang Ya misalnya kita ada di kota yang baru Misalnya kita pernah mengalami proses lewat pekerjaan kita Keluarga kita yang Tuhan izinkan Yang kita mengalami proses yang gak mudah Kemudian ketika kita menang Ketika kita lolos Nah kita dapat hikmat Oh ini ya tujuan Tuhan aku mengalami ini Nah ini adalah hikmat lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami Itu adalah salah satu juga bentuk suara Tuhan Yang mengerti sampai saat ini katakan amin Next Yang keempat adalah lewat bahasa roh Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan Jadi saya mendorong mari kita juga belajar rutin berbahasa roh Kita bisa lakukan sendiri kok Yang gak harus nunggu Aku gak pernah bahasa roh di rumah Aku selalu bahasa roh kalau cek dan ibadah jangan Bapak Ibu jemaat Tuhan Ketika kita di rumah saat aduh Mari berbahasa roh Ya karena bahasa roh itu seperti menguatkan sinyal Untuk kita mendengar suara Tuhan dengan lebih kuat Ya yang kelima yang pasti pujian dan penyembahan Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan Jadi kalau ikut cek dan ikut ibadah Jangan di skip pujian penyembahannya Ya kalau cek online jangan sampai pujian penyembahan off cam Sambil masak indomie Sambil masak indomie off cam Nanti nongol pas udah sharing gitu Jangan gitu Wah telatlah datang ibadah nanti aja pas firman Sama Pak David baru denger Jangan Pas pujian penyembahan juga ikuti Gak cuma ikuti Antusias lah Aduh yang mimpin Suaranya sih gak fales Tapi pakaiannya kayak fales Kurang matching loh Di mataku kayak kurang cocok Ada yang kurang berkenan Jangan lihat idunya Tapi antusias lah menguji penyembah Tuhan Karena saya percaya Kalau kita dengan antusias Dengan hati yang haus dan lapar Menguji penyembah Tuhan Ketika pujian penyembahan itu pun Kita bisa mendengar suara Tuhan Yang mengerti katakan amin Next Selanjutnya adalah Melalui pemimpin rohani Bapak ibu jemaah Tuhan Ya Nanti ayat nanti bisa dibaca Di Ibrani 13 ayat 7 Ya Kita percaya Jadi saya mendorong Kalau kita ada masalah Punya pergumulan Misalnya minta didoakan Datanglah ke pemimpin rohani Bapak ibu Jangan ke dukun Ya Jangan ke orang pintar Ya Jangan ke daerah mana Yang kita ngerasa Wah ini daerahnya kayak daerah Datanglah ke pemimpin rohani Minta didoakan Karena saya percaya Sekalipun pemimpin rohani kita Belum sempurna Ada kelemahan yang kita tahu Tapi kalau orang itu dipilih Tuhan Maka Tuhan menyertai Keputusan yang dikeluarkan oleh orang itu Dan itu Dan saya percaya Kalau kita tunduk sama pemimpin rohani Tuhan perhitungkan itu Sebagai sebuah kebenaran Kalau Tuhan suka itu Maka Tuhan akan membela kita Halo Bapak ibu Jadi sharinglah dengan pemimpin rohani Minta pendapat Minta didoakan Ya karena Tuhan juga bisa berbicara Kepada kita lewat mereka Ya Cari mereka Kontak mereka Aduh Kan biasanya gini ya Aduh pemimpinku sibuk Iya lah Masa Bapak ibu pengen pemimpin yang gak punya kerjaan Kan gak mungkin juga ya Wah hore pemimpinku bisa dikabari kapan aja Karena gak punya kerjaan Loh saya sih Lebih seneng punya pemimpin rohani yang sibuk Yang berbuah Yang produktif Gak apa-apa Hubungi aja Kok kapan ada waktu Saya pengen Pengen sharing Saya pengen berbicara Sampaikan apa yang menjadi Pergunggulan kita Saya percaya Kalau mereka bawa dalam doa Maka Tuhan bisa berbicara Kepada kita lewat hidup mereka Yang percaya Kadang-kadang amin Yang ketujuh Secara langsung ada audible Ya Seperti Kita berbicara saat ini Yang kedelapan Lewat mimpi dan penglihatan Ya Seperti kisah Yusuf Ini adalah beberapa cara Cara Tuhan Untuk bisa berbicara kepada kita Tapi kembali lagi Kita juga harus memastikan Ya Ciri-ciri suara Tuhan tuh Seperti apa Yang tadi sudah disebutkan Ya jangan sampai Wah Kak Sandro Aku pulang dari ibadah Mendengar suara Tuhan Bahwa jodohku sibe Langsung aku tembak Tembaknya juga langsung ya Tuhan berbicara kepada aku Wah dengan semangat ya Nah Karena suara Tuhan Tidak tergesa-gesa ya Ada damai sejahtera Ngemain srobot-srobot gitu aja ya Terus apalagi Bawa nama suara Tuhan lagi ya Jadi Perlu kita uji Perlu kita gumulkan Ya Begitu pun yang lain Gak cuma suara jodoh tentunya Misalnya kita ke kota apa Memilih pekerjaan apa Ya Kita perlu gumulkan dengan baik-baik Ya Sehingga saya meyakini Bahwa Tuhan ternyata Berbicara lewat Banyak cara Sekarang tinggal Bagaimana pihak kita Yaitu saya Dan Bapak Ibu Jumat Tuhan Apakah mau mendengarkan Suara Tuhan atau tidak Jadi saya meyakini Sepulang dari tempat ini Sepulang dari ibadah Siang hari ini Kita tidak ada lagi Yang tidak Yang ngomong Saya tidak bisa Mendengar suara Tuhan Karena Tuhan Berbicara lewat Banyak cara Yang paling simpel Baca dan renungkan Firman Tuhan Bapak Ibu Kita bisa lakukan kan Pulang dari sini Kita bisa kerjakan Besok pagi Kita bisa kerjakan Jadi saya meyakini Kita tidak boleh lagi Ngomong saya Tidak bisa mendengar Suara Tuhan Saya bukan orang pilihan Tuhan Tuhan pengen ngomong Sama kita semua Jadi mari kita Sama-sama punya Pemahaman yang baru Bahwa Tuhan pengen Berbicara kepada saya Karena Tuhan Mengasihi saya Dan Tuhan bisa Berbicara Lewat banyak cara Sekarang tinggal Sayanya Mau gak mendengar Suara Tuhan Ya Next Bapak Ibu Jemaat Tuhan Kita baru melewati Satu bagian Dari empat bagian Ya Saya harap Bapak Ibu masih Bersama-sama dengan saya Nah sekarang Pertanyaan yang kedua Setelah kita mengerti Mendengar suara Tuhan Dan suara Tuhan Ciri-ciri Dan semuanya Pertanyaan selanjutnya Mengapa Saya perlu Mendengar suara Tuhan Ya Kalau sudah ada Google Kenapa saya perlu Mendengar suara Tuhan Saya sudah Kristen lama kok Saya punya pengalaman banyak Wah pekerjaan saya loh Jabatan saya tinggi Kenapa saya harus Mendengar suara Tuhan Nah Saya akan Sharekan tiga hal Yang pertama Mari buka Di Matius 7 Ayat 7-8 Saya akan minta tolong Nisa Untuk bacakan buat kita Mintalah Maka akan diberikan Kepadamu Carilah Maka kamu akan mendapat Ketoklah Maka pintu akan dibuatkan bagimu Karena Setiap orang yang meminta Menerima Dan setiap orang yang mencari Mendapat Dan setiap orang yang mengetok Baginya pintu dibukakan Yes Mengapa kita perlu Mendengar suara Tuhan Karena alasannya sederhana Yang tadi saya sudah bagi Karena Tuhan berbicara Kepada Semua orang Tidak hanya orang Tentu saja Jadi kalau Tuhan Bisa berbicara Dengan semua orang Kenapa enggak kita Menyediakan diri Untuk mendengar suara Tuhan Firman Tuhan Sudah dibacakan Mintalah Maka akan diberikan Kepadamu Carilah Maka kamu akan Mendapati Jadi saya meyakini Asal kita Mencari Merenungkan Kita berusaha Mendengar suara Tuhan Mencari Tuhan Maka kita akan Semua akan mendapatkan Jadi kalau kita bisa Mendengar suara Tuhan Kenapa enggak kita Mengambil bagian ini Ya karena Tuhan Berbicara buat semua orang Berarti Tuhan juga bisa Berbicara buat saya Kenapa saya harus Menduduk telinga Nah alasan yang kedua Yang mau kita Sama-sama belajar Adalah Mari buka Di Yohana 10 Ayat 27 Yohana 10 Ayat 27 Saya akan bacakan Buat kita semua Alasan yang kedua Domba-dombaku Mendengarkan suaraku Dan aku Mengenal mereka Dan mereka Mengikut aku Alasan yang kedua Bapak Ibu Jemaah Tuhan Carat ini yang baik-baik Mengapa kita harus Mendengar suara Tuhan Kita harus mendengarkan Suara Tuhan Untuk mendengar Arahan dari Tuhan Gembala kita Karena Tuhan Pastikan menundun Hidup kita ke arah Yang baik Dan benar Siapa gembala kita Bapak Ibu Jemaah Tuhan Yesus gembala kita Jadi kalau kita Dombanya Yesus Kalau kita Muridnya Yesus Kalau kita Pengikut Tuhan Siapa yang kita dengar Ya suara Yesus Siapa lagi Dia gembala kita Dan saya meyakini Dia gembala yang baik Dan kalau dia Gembala yang baik Dia tidak akan Membiarkan dombanya Jatuh Kedalam jurang Jadi kalau ada Kalau suatu saat Kita mengalami masalah Bukan Tuhan yang Salah kasih arah Kita hanya Yang tidak mendengarkan Arahan dari Tuhan Jadi penting gak sih Mendengar suara Tuhan Penting Bapak Ibu Jemaah Tuhan Karena dia gembala kita Dia pasti tahu Yang terbaik buat kita Dia tahu jodoh Yang terbaik buat kita Pekerjaan yang terbaik Bagaimana kita menjadi Orang tua yang baik Buat anak-anak kita Dia pasti tahu Yang terbaik buat kita That's why Kita perlu Belajar Mendengar suara Tuhan Karena dia gembala kita Karena dia gembala kita Dan saya juga Meyakini Bahwa Ada banyak hal Dalam hidup ini Yang Google pun Belum tentu Bisa menjawab Bapak Ibu Jadi mari kita Sama-sama belajar Mendengar suara Tuhan Karena ini alasan Yang kedua Alasan yang ketiga Mari buka bersama Di ulangan 28 Naik 1 Saya akan mencetolong Nisa Baca buat kita Jika engkau Baik-baik Menengarkan suara Tuhan Allahmu Dan melakukan Dengan setia Segala perintahnya Yang kusampaikan Kepadamu pada hari ini Maka Tuhan Allahmu Akan mengangkat engkau Di atas segala bangsa Di bumi Amin Tuhan Allahmu Akan mengangkat engkau Di atas Segala bangsa Di bumi Jika engkau baik-baik Mendengarkan suara Tuhan Sehingga saya meyakini Bahwa mendengar suara Tuhan Adalah salah satu Kunci hidup Yang berkemenangan Selain kita harus Mendengar suara Tuhan Karena Itu adalah arahan Dari Yesus sebagai gembala kita Supaya kita diarahkan Ke arah yang tepat Tapi arjada Ketika kita mendengar Suara Tuhan Itu adalah salah satu Kunci Supaya hidup kita Maksimal Berkemenangan Di dalam Tuhan Siapa sih kita Yang pengen Hidupnya Segini-segini Segini aja Dari dalam Tuhan gak ada Kita semua kan pengen Hidupnya Maksimal Diberkati dalam Tuhan Nah salah satu kuncinya adalah Mendengarkan suara Tuhan Kita sudah mendengar Kita sudah mengerti Ada tiga alasan Mengapa kita mendengar Suara Tuhan Yuk kita sama-sama belajar Yang mau katakan Amin Kita mau masukin bagian yang ketiga Tentang bagaimana Tentang bagaimana Bagian satu Tentang apa Kedua Mengapa Yang ketiga Sekarang bagaimana Ya Bapak Ibu Jumat Tuhan Tadi kita sudah belajar Ada beberapa bentuk Dari suara Tuhan Nah saya Sekarang akan jelaskan Mengapa Kodbah ini Saya beri judul Unsubscribe Dan apa hubungannya Unsubscribe Dengan Mendengarkan suara Tuhan Unsubscribe Artinya adalah Ya dalam bahasa Indonesia Berhenti berlangganan email Atau keluar dari list email Ya jadi misalnya kita Pengguna Email Ya pasti kalau kita Follow sesuatu Atau berlangganan sesuatu Misalnya Salah satu dari Toko Toko belanja Ya Jadi misalnya kita Subscribe Berarti kalau ada promo Kita akan langsung dapat Dan biasanya email itu Enggak karuan ya Bisa sering ya Bayangkan kalau kita Subscribenya banyak Berarti email kita Inbox kita Akan banyak info-info Dari mereka Ya Sehingga Kalau dalam email Dalam Manajemen email Memang dihancurkan Kita sesekali Unsubscribe Supaya apa Membersihkan email kita Ada kotak masuk Dari email Dari email yang Tidak perlu Ya Yang kita sudah rasa Tidak perlu Sehingga Kita bisa fokus Dan email yang penting Tidak akan terlewat Ya bayangin ya Kalau ada email-email Iklan-iklan masuk Iklan-iklan masuk Oh saya sudah email loh Sandro Oh sorry Emailnya ketutupan yang lain Ya jadi email yang pentingnya Tidak kebaca Ya jadi Ada kalanya kita harus Meng-unsubscribe Supaya email kita Lebih bersih Kotak masuk kita Lebih bersih Hubungannya apa Sama mendengar suara Tuhan Bapak Ibu Untuk kita bisa Mendengar suara Tuhan Lebih lagi Kita harus Membersihkan Hidup kita Dari hal-hal Yang dapat Mengalihkan kita Dari suara Tuhan Atau kalau dari judulnya Kita harus Meng-unsubscribe Hal-hal yang Bisa mengalihkan kita Dari suara Tuhan Jadi saya rindu Selama pembagian firman Tuhan ini Kita mulai melisting nih Oh aku tuh gak bisa Mendengarkan suara Tuhan Karena ini Nah siang hari ini Unsubscribe Jangan lakukan lagi Saya akan jelaskan berikutnya Apa aja Penjelasan lebih lanjut adalah Seperti ini Bapak Ibu Jumat Jadi misalnya Kita Soundman di belakang ya Misalnya Channel yang pertama Suara Tuhan Channel yang kedua Bukan suara Tuhan Kita pasti Supaya mendengar suara Tuhan Dengan jelas Kita keraskan Channel suara Tuhan Tapi kalau yang channel satunya Suara tetap keras Ya kita gak akan bisa Mendengar suara Tuhan Mendengar maksimal Dikerasin Tapi ini juga dikerasin Supaya mendengar suara Tuhan Lebih jelas Ini harus dimatikan Bapak Ibu Sehingga telinga kita Hanya mendengar suara Tuhan Yang mengerti Kata-kata amin Nah siang hari ini Saya akan bawakan Dua hal Yang harus kita Unsubscribe Dalam hidup kita Supaya kita Mendengar Tuhan Dengan jelas Ya yang Maksian dosia Kata-kata amin Yang pertama adalah Dosa Ya saya mengajak kita semua Membaca bersama Di esaya 59 E2 Dengan suara yang paling keras tentunya Satu Dua Diga Iyalah segala dosamu Dosa Menurut Wikipedia Dari sudut pandang Teologi Kristen Adalah Pelanggaran Cinta kasih Terhadap Tuhan Atau sesama Yang dapat Mengakibatkan Terputusnya Hubungan Antara manusia Dengan Allah Ya Baik ibu Jemaat Tuhan Jadi sehingga Kalau kita pengen Mendengarkan suara Tuhan Lebih jelas Lebih jelas Lebih jelas lagi Dosanya Harus kita hilangkan Saya percaya Gak ada orang yang Sempurna Yang adalah Orang yang Semakin hari Bertumbuh Serupa dengan Kristus Jadi mari Hari ini Ketika firman Tuhan Yang disampaikan Mulai listing lagi Oh iya ya Ternyata Hal ini Harus aku Unsubscribe Ini bikin aku Sulit mendengar Suara Tuhan Ini harus aku Hilangkan Ini aku harus Gak lakukan lagi Karena ini Membuat aku Gak bisa mendengar Suara Tuhan Bikin Sinyalnya Erputus Ingat ya Bapak ibu Bukan Tuhan Yang berhenti ngomong Kita hanya Yang gak mau denger Ya Apalagi Tadi disebutkan Firman Tuhan Dosa sebagai Jurang pemisah Jadi bukan Tuhan Yang berhenti Berbicara Tapi karena ada Dosa Sehingga kita Belajar hari ini Oh iya Mari kita sama-sama Cross check Hidup kita Apa Ikatan-ikatan Dosa yang masih Kita lakukan Yang perlu kita Hilangkan Satu persatu Satu persatu Satu persatu Sulit gak? Pasti sulit Apalagi kalau kita Lakukan bertahun-tahun Tapi oleh karena Pertolongan Tuhan Pasti kita bisa Belakukannya Yang mau katakan Amen Dan ternyata Tidak hanya dosa Bapak Ibu Kita juga perlu Meninggalkan Kebiasaan-kebiasaan Yang kita Kebiasaan-kebiasaan Kita yang Apabila kita Biarkan akan Membuat kita Menjauh dari Tuhan Termasuk Kebiasaan-kebiasaan Buruk kita Tadi pagi Saya memberi contoh Tentang Bergosip Bayangkan Bayangkan Bagaimana kita Bisa mendengar Suara Tuhan Dengan jelas Kalau telinga Kita saja Sukanya dengar Gossip Gak bisa Supaya Suara Tuhan Dengan jelas Kebiasaan-kebiasaan Buruk Itu harus Kita pelan-pelan Tinggalkan Ya sehingga Tuhan bisa Lebih jelas lagi Suaranya Dalam hidup kita Kembali lagi Bukan Tuhannya Yang berhenti Berbicara Tapi kitanya Yang harus Menyediakan Hidup kita Jadi hal-hal ini Dosa Yang harus kita Hilangkan Sehingga Suara Tuhan Bisa terdengar Lebih jelas lagi Yang mau Katakan amin Selanjutnya Hal yang kedua Yang saya juga Rindu bahas Bersama Yang perlu kita Unsubscribe Atau perlu Bukan hindari Tapi kita perlu Belajar Menggunakannya Dengan bijak Adalah Next slide Penggunaan Sosial media Yang berlebihan Penggunaan Sosial media Yang berlebihan Ya Ayat yang Menegukan hal ini Adalah Di Roma 12 Ayat 2 Janganlah kamu Misalnya Misalnya lagi Berantem Sama Orang yang kita Sukai Terus denger Lagu galau Kita jadi dapat Tambah galau Karena apa yang kita Dengar itu Menguasai jiwa kita Akhirnya Nah apa yang Menguasai jiwa kita Akan mempengaruhi Roh kita Aduh Magar Jiwanya jadi Jadi lemah Jadi gak mau Nyari Tuhan Nah sehingga Dari situ Kita akhirnya Belajar bahwa Cara kita Kebali lagi ya Menggunakan Sosial media Tidak salah Cuma kita harus Mempelajari Bagaimana cara Menggunakannya Dengan bijak Yang mau belajar Katakan yes Ya saya mau Tampilkan sedikit Hasil Dari Satu web Yang mempelajari Yang menunjukkan Penggunaan Sosial media Di setiap negara Ya Jadi Ini data Yang diambil Ini data resmi Bisa di Bisa di Pertanggung jawabkan Hasilnya Data terakhir Bulan Februari Tahun 2022 Jadi kemarin Yang perlu kita perhatikan Hanya yang biru saja Yang baris Baris Pertama Yang kolom satu Yaitu yang 8H 36M Yaitu 8 jam 36 menit Dan yang 3H 17M 3 jam 17 menit Ya Yang biru itu adalah Waktu yang dipergunakan Rata-rata orang Indonesia Menggunakan internet Sedangkan yang Kuning itu Yang tadi Yang 3H 17M itu adalah Waktu yang digunakan Orang Indonesia Menggunakan Sosial media Jadi waktu Rata-rata orang Indonesia Setiap hari Menggunakan internet 8 jam 8 jam 36 menit Wajar Kalau dipakai pekerjaan Ya gak ada yang salah Sama internet Tapi uniknya Rata-rata orang Indonesia Menggunakan Sosial media 3 jam 17 menit Ya Melebihi Seper-sepuluh Dari Satu hari 24 jam Berarti sekitar 2,4 Nah ini Sampai 3 jam 17 menit Saya berdoa Jemaat Gems Magelang Kecuali kita Pekerjaannya di bidang ini ya Jadi jangan sampai juga Wah Kak Asandro ngomong Batasi penggunaan Sosial media Lah pekerjaan kita Jualannya lewat Sosial media ya Jadi Pilah-pilah Artinya kita harus Memanage dengan baik Ya jadi bayangkan Kalau setiap hari Kita Menggunakan Sosial media 3 jam 17 menit Mungkin minimal ya Bisa lebih Next slide Saya coba iseng Bandingkan dengan Negara yang lain Ya Negara yang pertama Yang saya bandingkan adalah Negara Singapura Orang Singapura Rata-rata menggunakan Sosial media 2 jam 31 menit Nah yang unik lagi Orang Jepang Menggunakan Sosial media Di bawah Satu jam Ya Di bawah Satu jam Kembali lagi ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan Saya ngomong gini Bukan berarti kita semua Mendelet Aku di Instagram Semua sosial media Tujuannya bukan itu ya Karena loh Gereja ya pakai Instagram Gereja yang menyampaikan Informasi lewat Instagram Tapi yang perlu kita Belajari adalah Penggunaannya Supaya kita lebih Bijak lagi Termasuk dengan Apa yang kita baca Perhatikan Termasuk juga dengan Waktu kita menggunakan Bayangin gak sih Kalau hidup kita Diisi dengan Berita hari ini Itu baik juga ya Postingan Postingan Ini Ini Setiap hari Setiap hari Setiap hari Pagi bangun tidur Nyarinya Instagram Terus Siang Pas makan siang Makanannya udah selesai Belum beresin dulu Instagram dulu Yang dibaca Terus Malamnya juga Wah lagi Ngobrol-ngobrol sama Keluarga Sosial media Sebelum tidur Sosial media Jadi sekarang Katanya Anak-anak muda Nyarinya bukan Oksigen Tapi colokan Atau sinyal wifi Aku Hampat Sinyal wifi Dan colokan Jadi Nah Biar ini jadi refleksi Buat kita Iya ya Kalau Dengan aku Menggunakan sosial media Dibandingkan aku Mencari wajah Tuhan Kok kebanting ya Waktunya ya Kok kebanting ya Jaraknya kok Lalu jauh banget Jika jaraknya Lalu jauh Berarti ada yang Salah Biar kita Sama-sama belajar Tetap menggunakan Sosial media Tapi tetap juga Oh iya ya Aku juga perlu Membangun Waktuku sama Tuhan Lebih lama lagi Lebih baik lagi Yang mau Katakan amin Ya Sehingga kita Mau sama-sama belajar Saya pun Sampai hari ini pun Masih menggunakan Sosial media Yang terakhir Dengan sosial media Saya juga rindu Bagikan ini Ya jadi Saya juga memfollow Akun-akun rohani Seperti Kofilip Gerija Mawar Syaron Surabaya Atau beberapa Gerija lokal Karena postingannya Memberkati Ya saya juga Gak follow akun rohani Ada banyak akun Yang umum Yang juga saya Baca juga Tapi Saya percaya Kita semua Pasti mengikutilah Beberapa akun rohani Ya tapi Saya juga Mau menekankan ini Bapak Ibu Jemaah Tuhan Bahwa Ya jangan sampai Kita puas Dengan makanan rohani Yang hanya berasal Dari sosial media Ya Oh sudah 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 Oh luar biasa Puji Tuhan ya Ya Satudunya lewat apa Membaca postingannya Kofilip Oke oke Mungkin hari pertama Wajar ya Mungkin waktunya Gak ada Karena Hari kedua Hari ketiga Hari keempat Jadi Satudunya Kita jangan Merasa puas Dengan kita Hanya membaca Postingan Postingan Yang bersifat rohani Ya Kenapa kita harus Puas dengan Suplemen rohani Kalau kita juga Bisa mendapatkan Makanan langsung Dari sumbernya Kenapa kita harus Puas Mendengarkan Pesan Tuhan Yang disampaikan Lewat hambanya Padahal kita bisa Mendengarkan Pesan Tuhan Langsung Kepada kita Saya gak Mengarahkan Bapak Ibu Berhenti Mau Enggak Cuma jangan sampai Kita puas Dengan itu Oh saya sudah Posting Wah saya sudah Wah Saya diberkati Amin Amin Ya sudah Pala kita bisa Dengar langsung Dari Pribadi Tuhan Sendiri Jadi saya mendorong Kita harus punya Kehidupan rohani Yang lebih Matang lagi Lebih kuat lagi Yaitu hubungan Pribadi dengan Tuhan Yang terakhir Bagian yang keempat Kesimpulan dan aplikasi Kesimpulannya adalah Jika kita terbiasa Belajar mendengar Suara Tuhan Maka Semakin dewasa kita Kita akan semakin tahu Mana suara Tuhan Dan mana yang tidak Ya Cerita singkat Ya saya Biasa kalau Berkendara Sama Mona Misalnya Nyetir gitu ya Ke daerah Kopeng Itu kan daerah Kopeng kan Pegunungan Berkelok-kelok Biasanya ada truk Nah Mona itu Paling gak bisa Kalau Apalagi jalannya sempit Nyalip truk Jadi kalau misalnya Ada truk Ada bus Di depan gitu Udah tunggu aja Tunggu aja Tunggu aja Tunggu aja Tunggu pasti dia Pasti ngomong Tunggu aja Jadi Sangkin saya Tahunya Sangkin saya Jelasnya mendengar Suaranya Setiap Bergiat dia ngomong Ketika saya nyetir Sendiripun Suara itu Kayak ada Jadi misalnya Saya nyetir sendiri Tiba-tiba Deter di depan Jangan salib Jangan salib Jadi Sangkin saya Biasa mendengar Suaranya Jadi saya gak perlu Cari lagi Suara itu Muncul dengan Sendirinya Mengingatkan Jangan salib Jangan salib Jangan salib Gak ada siapa-siapa Jangan salib Jangan salib Jadi Itu Contoh simple Bagaimana Kalau kita Biasa Belajar mendengar Suara Tuhan Kita akan Dengan sendirinya Akan tahu Oh ini suara Tuhan Ini bukan Dan aplikasi Yang kita mau belajar Belajar harus Membangun hubungan Dengan Tuhan Setiap hari Bapak Ibu Cuman Tuhan Karena Kekrisenan itu Berbicara tentang Hubungan Bukan transaksional Ya saya selalu Sharing ini Di CG10 Jangan Jadikan Tuhan Itu seperti Mesin ATM Kita Budomo Cari uang Nyamperin Tuhan Masukin kartu Masukin nominal Yang kita mau Udah kita dengan Tangan yang erbu Kemana Uangnya Nah jangan Gitu sama Tuhan Kita belajar Harus belajar Membangun Kalau kita ada Masalah Datang sama Tuhan Ya gak salah Tapi mari kita Sama-sama belajar Datang sama Tuhan Dalam suka Dan duka Masalah kecil Sedang Besar Gak ada masalah Datang sama Tuhan Sehingga kita Punya kehidupan Punya hubungan Yang begitu kuat Sehingga kita Sama Tuhan Udah hubungan Bapak dan anak Bukan transaksional Kita Nyari sama Tuhan Ya Ketika kita butuh Hanya ketika kita butuh Nah kita mau belajar Kita membangun Hubungan sama Tuhan Setiap hari Yang mau katakan amin Yang diberkati Tuhan Katakan amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton